Intro Kunjungan wisatawan ke Bali saat ini sudah tidak datang ke wilayah kota saja, namun mulai menyebar ke desa-desa. Hal ini tidak terlepas dari promosi yang dilakukan terhadap desa-wisata di Pulau Dewata Bali. Pemerhati Pariwisata dan Budaya Nyoman Sarjana mengatakan kunjungan wisatawan ke Bali saat ini tidak hanya datang ke wilayah kota, namun sudah menyebar ke seluruh daerah di Bali. Hal ini tentu berbeda dari tahun terdahulu yang mana para wisatawan datang ke Bali langsung tinggal di daerah kota. Kondisi ini dikarenakan dengan transportasi semakin baik dan juga semakin banyaknya desa-wisata yang menarik bagi para wisatawan. Penyebaran wisatawan sampai ke desa-desa sangat berdampak positif terhadap kelangsungan perkembangan pariwisata di Bali. Tentu hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dengan potensi yang dimiliki masing-masing desa di Bali. Nah cuman memang tidak begitu kelihatan di legian kota ini adanya peningkatan seperti biasa-biasa saja. Kenapa? Karena sekarang itu di Bali itu sudah menyebar. Jadi tabu itu tidak hanya kalau zaman tahun 80-an itu kan semua tabu itu langsung tinggalnya di legian, di kota, di seminyat. Nah sekarang itu begitu dia datang di Bali, dia itu sudah langsung ke hubung, langsung ke gianya, langsung ke karenasem. Karena transportasi semuanya sudah mudah. Termasuk jujur saja kadang-kadang tabu memilih desa-desa yang belum dijama oleh wisatawan itu. Jadi sehingga tabu-tabu yang datang ke legian yang tinggal di sini itu, kelihatan tabu-tabu itu-tabu saja. Dengan promosi pariwisata yang bagus oleh pemerintah tentu ada peningkatan signifikan terhadap kedatangan wisatawan ke Bali sampai saat ini. Terlebih dengan pengamanan di tempat-tempat wisata cukup baik yang memberikan rasa nyaman kepada wisatawan.